Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran Furman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas Pasal 15, hati yang ke-20. Furman Tuhan berkata, Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sahabat Kristus, kisah anak yang hilang ini menunjukkan satu sisi dari sosok seorang Bapak. Saat anak bungsu ini pulang, dia merasa tidak layak dihadapan Bapaknya. Namun Furman Tuhan berkata, Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya membaca ayat ini seperti menemukan permata. Saya mendapatkan sebuah kebenaran yang baru. Betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia selalu mengawasi kita dari jauh, meskipun kita tidak menyadarinya. Saya membayangkan bahwa Bapak ini setiap hari melihat dari balkon tingkat atas rumahnya. Dia membatin dengan gelisah. Kapan sih anak saya ini pulang? Meskipun sudah menghabiskan hartanya, Tapi Bapak ini tetap percaya bahwa anaknya pasti pulang. Dia melihat dari balkon rumah, ternyata belum pulang. Lalu tidur lagi Bapaknya. Besok pagi, dia akan naik lagi ke lantai atas. Untuk melihat apakah ada tanda anaknya pulang. Begitu berulang kali. Anda yang punya anak tentu akan memiliki kegelisahan yang sama. Saat anak Anda pertama kali keluar lebih jauh dari rumahnya. Bermain bersama temannya tanpa didampingi orang tua. Kita akan gelisah jam berapa dia pulang. Saya memiliki anak kandung dan anak rohani. Saya menyayangi mereka semua tanpa ada bedanya. Kebetulan sekali, mereka sedang memasuki peristiwa baru dalam hidup mereka masing-masing. Anak kandung saya naik kelas 6 SD. Jenjang terakhir di sekolah dasar. Anak rohani saya ada yang akan masuk SMK pertama kali. Ada yang masuk SMP. Yang satu lagi masuk kerja di tempat yang baru. Saya merasakan kegelisahan pada masing-masing mereka. Anak saya yaitu Nara. Dia sudah lebih besar. Tantangannya tentu tidak mudah. Siska pun demikian. Saya gelisah bagaimana dia ketika memasuk ke SMK. Tingkatan yang jauh lebih sulit dibandingkan saat masih SMP. Sinta pun saya merasakan demikian. Sebelum masuk tempat kerja baru, masih banyak aktivitas yang dikerjakan. Tidak ada jeda untuk libur dari pekerjaan sebelumnya. Saya juga gelisah. Sampai akhirnya dia pun jatuh sakit ketika baru masih dua hari bekerja. Pada Alicia pun juga saya gelisah. Dia masuk kelas 8 SMP tanpa saya mengajar sebagai gurunya lagi. Namun demikian, saya tidak bisa mengikuti mereka dari dekat. Hanya bisa memandang dari jauh lalu memberikan semangat bagi mereka. Sahabat Kristus, kegelisahan yang sama sebenarnya dirasakan oleh Bapak di sorga pada diri kita. Dia melihat dari jauh keberadaan kita dengan penuh kegelisahan. Apakah kita berhasil menang menghadapi pergumulan hari demi hari? Apakah kita berhasil dalam pertandingan iman yang kita jalani di hari ini? Dia melihat dari jauh. Dia mau meyakinkan bahwa kita tidak sendiri. Jangan menyerah. Jangan meninggalkan Tuhan. Setiap doa kita tidak akan sia-sia. Setiap perjuangan kita selalu dalam pengawasan Tuhan. Percayalah, kita tidak pernah berjalan sendiri. Dia selalu menjaga dan menopang langkah kita. Kadang kita merasa kok sepertinya tidak ada Tuhan bersama kita. Namun sesungguhnya dan sebenarnya, Dia mengawasi kita dari jauh. Tidak sekalipun Dia meninggalkan kita. Kalau kita jatuh, Dia akan segera mengangkat kita. Dia akan segera memulihkan hidup kita. Kekuatan yang baru diberikan saat kita dalam lemah. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berimah-Mu. Dan kami bersyukur, Tuhan, Untuk kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Untuk kemurahan-Mu yang tidak berhenti kami nikmati hari demi hari. Ampuni kalau seringkali kami merasa, Kenapa Tuhan tidak perhatikan kami? Padahal sesungguhnya, Kau memperhatikan kami dari jauh. Dengan penuh kegelisahan. Kau menanti-nantikan. Bagaimana respon kami ketika kami menghadapi masalah dan bergemulang? Kau tidak menjauh dari kami. Kau mengamati kami. Dan kau siap menolong. Ketika setiap kami perlu kekuatan dari Tuhan. Ketika setiap kami perlu pertolongan Tuhan. Ketika setiap kami perlu bimbingan dari-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami. Menopang langkah kami. Mengawasi kami. Sekalipun dari jauh. Tapi sesungguhnya, kau tidak pernah jauh dari kami. Engkau adalah pribadi yang paling dekat. Dan sangat dekat. Dari apa dan siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan anak-anakmu dalam langkah hidup mereka sepanjang hari ini. Kuatkan yang bekerja. Memberkati yang studi. Menyertai yang sebagai purma tangga. Menguatkan yang melayani. Menghibur yang di dalam pergumulan-pergumulan apapun juga. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Kami siap berjalan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami penyertaan Tuhan. Pengawasan Tuhan. Sekalipun dari jauh. Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mijpah Ministri. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memperkati.